Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Trias Haprimita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Selasa 6 April 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, Pemerintah Pusat telah menetapkan pelarangan mudik lebaran tahun 2021 bagi seluruh masyarakat Menanggapi kebijakan tersebut, Korlantas Mabes Polri telah menyiapkan Setidaknya 333 titik penyekatan antar kota dan kabupaten di wilayah Lampung hingga Bali Berdasarkan informasi, pelaksanaan penyekatan ialah dengan cara memeriksa setiap kendaraan yang melintas Jika ada kendaraan yang kedapatan berpotensi mudik lebaran, maka akan langsung diputar balikan Selanjutnya kami punya berita kriminal Seorang pengendara motor menjadi korban 4 kawanan begal di kawasan Cakung, Jakarta Timur Korban berinisial PM 30 tahun mengalami luka bacok di bagian punggung dan juga pahanya Lantaran mempertahankan HP miliknya Akibat luka bacok tersebut, korban kini menjalani perawatan di rumah sakit Sementara 4 pelaku begal masih dalam pengejaran petugas Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Pemprov DKI telah siap untuk melakukan uji coba sekolah tatap muka di 100 lokasi pilot proyek pada Rabu mendatang Salah satunya ialah di SDN 8 Kenari, Jakarta Pusat Berdasarkan informasi, pihak sekolah telah melakukan asesmen terhadap para siswa Dan juga menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu syaratnya Nantinya, para siswa yang menjalani sekolah tatap muka dimulai dari kelas 4, 5, dan juga kelas 6 Selain itu, pihak sekolah juga telah menyiapkan ruang isolasi khusus Untuk mengontrol kesehatan siswa selama proses belajar-mengajar berlangsung Demikian berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Selasa, 6 April 2021 Saya Triasabrimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb